Pasar Jilbab Panggedena dilakonan di kota Bandung Lewih titil puluh pelaku UMKM masarkan mengpirang produk Jilbab Dieta pasar Jilbab de sawatara keuntungan tina hasil dagangan ana Bakal disalurkan karena dana wakaf mesin cair Serta ngawupkan sarebu UMKM anu dikakulakan ku wakaf Salman ITB Mementum bulan Ramadan salaku bulan pinu barokah Raya dimangpaatkan ku masyarakat Piken ngalakonan kehadian kasup ngumpulkan wakaf atawa donasi Salah sahijina ngalewatan pasar festival hijab Anu dikakulakan direlewak jalan Gatot Subroto kota Bandung Mang puluh puluh tenan sayaga ngareah-reah etap pasar Jilbab murah meriah teh Eta tarekah bikin ngeperaken roda ekonomi masyarakat Ditarata skuh hijab festival jeng wakaf Salman Program nga berdayakan sarebu UMKM di tengah pandemi Mayeng dilakonan ku wakaf Salman Kalawan mang pirang kagiatan Kiwari dana anu kakumpul tina hasil ngajualan Jilbab teh Jagana bakal disalurkan Karena bantuan wakaf meli mesin cahai inum Anu disalurkan ke sejumlahing masjid di Bandung Raya Bersinergi juga ya ketika nanti mendapatkan omset atau apa gitu ya Bisa mencari keberkahan juga jadi bersama-sama dengan wakaf Salman Tersebut itu sebagian disisikan untuk program wakaf Salman Khususnya memang mayoritas kepada wakaf air dan juga bermuka ikhtor Mungkin untuk wakaf air sendiri seperti tadi jelasin udah disebar kemana aja sih Mesin-mesin itu Ya sekarang sudah ada 11 mesin Salah satunya memang paling mungkin terkenal di Alatif Juga ada di Istiqomah, ada di Masjid Salman Ada di Salman Rasini yang di Soryang Termasuk memang ada di Garut juga Kaliwatan Kegiatan Anupinu Kubarokah Nadina Romadonte Pihak wakaf Salman Miharep Masyarakat Mampunguniang Turta Raharja Kumangpirang Kegiatanana Nggoni Ngarojong Tumuhuhna Ekonomi Yuana Kurniawan, Bandung TV